Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Rizal Rahmadani Dari Teknik Elektro Angkatan 2018 Saya disini akan membahas 5 studi kasus yang diberikan dosen untuk saya kerjakan Tentang mata kuliah matematika teknik Langsung saja kita masuk ke pembahasan atau kita simak video ini Jika kurang paham bisa dicari di Youtube-youtube lain Saya semoga video yang dapat saya share ini bermanfaat ya Oke, langsung kita lihat ke videonya Let's go Kalau langsung saja kita masuk ke pembahasan soal nomor 1 yaitu D, Y per D, X ditambah Y sama dengan Y per X sama dengan Y, X tanggal 2 dikurang Y, Min 2 Langsung saja kita masuk ke pembahasan Y, Min 2, D, Y per D, X ditambah 1 per X, Y sama dengan X Langsung saja Y kita jadikan ke Z dulu Yaitu D, Z per D, X dikali Y pangkat 2 dikali Y pangkat 2 dikali Y pangkat 2 ditambah 1 per X dikali Z sama dengan Y Terus Min D, Z per D, X dikali Y pangkat 3 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 dikali Z dikali FI sama dengan integral Q dikurang FI DX. Kita cari integralnya dalam rumus seperti ini. Setelah sampai di sini, langsung kita masuknya FI. E, exponential integral P. P dalam kurung X sama dengan exponent integral 1 per X dan hasilnya exponent min len X. Jadi, exponent min len X itu dijadikan seperti ini, yaitu min X langkah 2. Langsung saja kita masuk ke hasilnya, pembahasan terakhir. Z dikali FI sama dengan integral min X dikali min X DX. Z dikurang X integral min X kuadrat DX. Z sama dengan min X pangkat 3 per 3 ditambah C per min X. Z sama dengan min X pangkat 3 dikurang 3 dikali 1 per min X. Langsung kita ke sini. Langsung kita min X pangkat 3 dikali 1 per X ditambah C per min X. Hasilnya kita dapat sama dengan min X sama dengan X kuadrat per 3 ditambah C per min X. Ini hasil dari nomor 1 tadi. Masuk kita ke nomor 2 yaitu, soalnya ya, DY per DX dikurang Y per X sama dengan X dikali Y min 3 dikali Y pangkat 3. Langsung saja kita masukkan Y pangkat 2 dikali Y pangkat 3 sama dengan X. Y kuadrat DY per DX dikurang Y pangkat min 4 per X sama dengan X. Z sama dengan Y pangkat 4 sama dengan Z per DX ditambah 4Y pangkat 3 per DX. Terus, Z per DX sama dengan DY per DX. Z per DX sama dengan 1 4Y pangkat 4 sama dengan DY per DX. Kita naik ke atas ini DY per DX sama dengan DZ per DX sama dengan 4 Y pangkat 4 Sambung lagi ya Y pangkat 3 DY per DX dikurang Y pangkat 4 per DX sama dengan X Y 2 Ini salah ya Ini Y 3 Y 3 DY per DX dikurang Y min 3 per 4 Dikurang Y pangkat 4 Per X sama dengan X Dikurang 4 DZ per DX sama dengan Dikurang ya 4Z per X sama dengan 4X Kita pakai rumus yang tadi Seperti nomor 1 tadi Z dikali FI sama dengan integral key FI dikali DX Kita cari FI nya Nanti dengan rumus itu Langsung saja kita masukkan Z Dikurang X Pangkat 4 sama dengan integral 4X Dikali min X pangkat 4 DX Z dikurang X pangkat 4 sama dengan integral min 4X Pangkat 4 dikali DX Z dikurang X pangkat 4 sama dengan integral min 4X pangkat 6 Per 6 ditambah C Z sama dengan min 4X pangkat 6 per 6 ditambah C min X pangkat 4 Per min X pangkat 4 lagi Z sama dengan min 4X pangkat 6 dikurang 6 dikali 1 per min 4 Min X pangkat 4 ditambah C per min X pangkat 4 Z sama dengan 4X pangkat 6 dikali 1 per 6X pangkat 6 ditambah C min X pangkat 4 Y 4 sama dengan 4 per 6X pangkat 2 ditambah C min X pangkat 4 Integral integral P dalam kurum X sama dengan eksponisial integral 4 per X sama dengan eksponisial min 4 len X Dijadikan seperti ini Sama dengan E min len X X pangkat 4 Dijadikan akan auto diturunkan menjadi min X pangkat 4 yang akan dimasukkan di sini tadi Oke Hasilnya seperti ini Oke langsung masuk aja ke nomor 3 ya Soalnya ya Dijadikan di per Dijadikan di tambah Y sama dengan eksperi Y pangkat 3 dikurang Y min 3 Y min 3 sama dengan Dijadikan di per Dijadikan di tambah Y dikurang Y min 3 sama dengan eksperi Y pangkat 3 Dijadikan di per 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 Dijadikan di Coret ini karena supaya untuk Menghilangkan untuk mendapat Z saja Hapus ini ya Langsung saja ke DZ per DX Dikali 1 Per Min 2 Ditambah Y pangkat Min 2 sama dengan X Lalu kita masuk ke Z Z sama dengan 1 per Y pangkat 2 Sama dengan Y Min 2 DZ per DX sama dengan Min 2 Y Pangkat 2 DY per DX DZ per DX Ini lanjutan dari sini tadi ya Naik ke atas ini DZ sama dengan DX DZ per DX sama dengan Min 2 Y Pangkat Min 3 DY per DX DZ per DX Per Min 2 Y pangkat Min 3 Sama dengan DY per DX DZ sama dengan DX Per DX sama dengan 1 Per Min 2 Y pangkat Min 3 Dikurang DY per DX DZ sama dengan DX Sama dengan Y Min 2 dikurang E per Min 2 Sama dengan DY per DX Ini untuk masuk ke pembahasan sini ya Kita bahas ini dulu Z Ini rumus yang kita pakai Z sama dengan FI Faktor Integral Sama dengan Integral Q Dikali FI dikali FI Dikali FI dikali DX Z dikali ekspondensial Min 2 X Sama dengan Integral Min 2 X Dikali ekspondensial Min 2 X DX Z dikali ekspondensial Min 2 X Sama dengan Min 2 X Dikali 1 per 2 1 per Min 2 Dikali ekspondensial Min 2 X Dikurang dalam kurung Min 2 Dikali 1 per 4 Dikali Min 2 X Dikali 2 X Kita dapat 2 X dari Mencari Faktor Integrasi tadi Yang rumusnya ekspondensial Integral P Dalam kurung X Sama dengan ekspondensial Integral Min 2 Sama dengan Integral Min 2 X Dijadikan ekspondensial Min 2 X Langsung kita masukkan ke sini tadi Oke langsung saja kita masuk ke selanjutnya Z dikali Integral Min 2 X Sama dengan X dikali ekspondensial Min 2 X Ditambah 1 per 2 Ekspondensial 2 X Disini hasilnya sudah selesai Tapi lebih sederhan seperti ini lagi Z Sama dengan 1 per Y pangkat 2 Sama dengan X Ditambah 1 per 2 Ditambah C E 2 CE pangkat 2 X Ini hasil sederhan dari ini Ini sudah Ini sudah benar juga Ini ya lebih bagus sih Kita lanjut ke nomor berikutnya Oke ini nomor 4 Sudah beda soalnya Dari awal sampai akhir Sama pun caranya Beda tulisan atau soal aja Tapi caranya tetap sama sih Langsung kita baca soalnya D Y per D X ditambah Y sama dengan ekspondensial X dikali Y pangkat 2 Y min 4 D Y per D X ditambah Y dikali Y min 4 sama dengan ekspondensial X Y min 4 D Z per D X dikali Y 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 di Y Y Pangkat 4 Per 3 Dikali Z Sama dengan Exponential X Min Min 1 per 3 DZ Per DX Ditambah Z Sama dengan Exponential X Min 3 DZ per DX Dikurang 3 Z Sama dengan Min 3 Exponential X Langsung saja kita masukkan tadi Yaitu rumusnya Ini kan sudah kita turunkan Kita masuk ke sini Z dikali FI Sama dengan Integral X Integral Key Dikali FI Dikali DX Z Exponential Min 3 Sama dengan Integral Min 3X Dikali Exponential 3X Per DX Z Dikali Exponential Min 3X Sama dengan Integral Min 3 Dikali Exponential Min 3X DX Z 3 per 2X Min 2X Dikali Exponential 3X Ditambah C Dikali Exponential 3X Z Sama dengan 3 per 2 Dikali Exponential X Ditambah Exponential 3X Kali C C konstanta ya Kenapa tadi tulis C semua Z Z sama dengan 3 per 2 Dikali Exponential X Ditambah Exponential 3X Dikali C Hasilnya Y Min 3 Per 3 per 2 Dikali Exponential X Ditambah Exponential 3X Dikali C Itu hasil akhirnya Oke lanjut ke soal berikutnya Ya kita masuk ke soal nomor 5 Atau soal terakhir Untuk Di Youtube ini Kita baca soalnya ya Z DY per DX Ditambah Y Sama dengan Dalam kurung X Kurang 1 Kurung Y Pangkat 3 Dikurang Y Min 3 2 Per Y Pangkat 3 Dikali DY Per DX Ditambah Y Per 3 Min Per Y Pangkat 3 Sama dengan X Dikurang 1 2 Per Y Pangkat 3 Kali DY Per DX Ditambah Y Pangkat 2 Sama dengan X Min Atau dikurang 1 Z Per Y Pangkat 3 Dikali DZ Per DX Y Pangkat 3 Per 2 Ditambah Y Min 2 Sama dengan X Min 1 Min DZ Per DX Ditambah Z Sama dengan X Min 1 Ini tadi Kita terus disini Kalau ini Mudah ruas tadi Dikali Min 1 DZ Per DX Dikurang Z Sama dengan Min hasil dari disini Min X Ditambah 1 Nah ini Kita sudah turunkan tadi Dari atas Sampai sini Langsung kita Masukkan rumusnya Seperti ini Z FI Sama dengan Integral Q Dikali FI Dikali DX Kita cari FI nya Lewat sini X Integral P Dalam kurung X Sama dengan X Integral Min 1 Integral Min 1 Sama dengan Exponential Min X Itu untuk FI nya Langsung kita masukkan Tadi disini Z Dikali Exponential Min X Ini tadi ya Kita dapat disini Sama dengan Integral Min X Ditambah 1 Dikali Exponential Min X Min X D X Z Dikali Exponential Min X Sama dengan Integral Min X Min E Pangkat X X ditambah Exponential X D X Jadi Z Dikali Exponential Min X Sama dengan Min Exponential Min X Dikali Min C Pangkat Min X Ditambah Exponential Min X Ditambah C Z Dikali Min Exponential Min X Sama dengan Min Exponential Min X Per X Ditambah C Z Sama dengan Min Exponential Min X Dikali X Per Exponential Min X Ditambah C Ber Exponential Min X Sama dengan Min X Ditambah C Konstanta dikali Exponential X Yang hasilnya menjadi Y Min 2 Sama dengan Min X ditambah C Dikali Exponential X Oke itu saja video yang dapat saya Share atau saya Taruh di Youtube untuk dipelajari ya Semoga bermanfaat Akhir kalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih yang sudah menonton